Halo teman-teman semua, sekarang kita akan memasuki chapter yang baru yaitu Long Run Cost and Output Decision di mana sebenarnya materi ini masih berkaitan dengan materi sebelumnya yaitu Production dan Short Run Cost Function. Nah, yang pertama-tama kita pelajari adalah bahwa tentang, kita harus tahu dulu ya bahwa asumsi yang digunakan itu adalah pasar persaingan sempurna, itu yang pertama. Lalu yang kedua, bahwa keputusan perusahaan di jangka panjang itu sebenarnya tergantung dari kondisi yang ada di jangka pendek seperti itu. Nah, jadi di sini suatu perusahaan itu ceritanya ada tiga kemungkinan ya. Kemungkinan pertama, itu perusahaan mendapatkan profit yang positif. Nah, kita tahu rumus profit itu kan adalah total revenue dikurang total cost ya. Nah, berarti ketika dikatakan profit itu positif atau lebih besar dari nol, berarti total revenue itu lebih besar dari total cost, seperti itu. Oke, lalu dua kemungkinan lainnya adalah perusahaan itu bakal rugi. Nah, tetapi di sini ruginya itu dibagi menjadi dua kondisi ya. Yang pertama, dia rugi tapi tetap beroperasi. Atau yang kedua, dia rugi tapi dia bakal shut down. Nah, kita tahu rugi itu kan berarti profitnya itu negatif. Berarti total revenue itu di bawah total cost. Atau kalau mau kita balik, total cost itu lebih besar dari total revenue. Nah, sama-sama rugi tetapi bisa dibilang pada saat shut down, pastinya kerugiannya itu levelnya lebih parah daripada kerugian ini. Nah, seringkali saya menyebut ini sebagai kerugian level satu dan ini kerugian level dua. Nah, yang pertama-tama, saya hanya ingin menegaskan bahwa ada perbedaan ketika shut down dengan exit di jangka panjang ya. Di jangka panjang, perusahaan itu bisa exit. Tapi di jangka pendek, perusahaan itu bisa shut down. Nah, shut down itu berbeda dengan exit. Apa perbedaannya? Kalau shut down, itu berarti perusahaan hanya berhenti beroperasi saja. Atau dengan kata lain, sebenarnya dia ingin menimbang-nimbang apakah saya sebaiknya tetap beroperasi atau tidak. Seperti itu. Apakah harga barang yang saya jual itu terlalu mahal atau terlalu murah sehingga kerugiannya bisa separah ini. Lalu bisa juga mempertimbangkan apakah input produksi yang saya gunakan itu terlalu mahal atau inefisien sehingga menyebabkan ruginya itu separah ini. Jadi itu yang dilakukan suatu perusahaan yang ketika shut down itu dia menimbang. Dan kita juga ada mengenal istilah break-even point. Break-even itu adalah kondisi di mana pendapatan perusahaan itu sama dengan biayanya. Atau dengan kata lain, zero profit. Seperti itu. Nah, dan kita masih tahu bahwa perusahaan persaingan sempurna itu berusaha untuk melakukan maksimisasi profit atau maximizing profit. Dan profit itu adalah selisih antara TR atau TC. Tadi saya sudah jelaskan ya. Nah, di sini ada sebuah kurva ya. Nah, jadi ini adalah kurva supply dan demand dari sebuah industri. Dan ini adalah kurva biayanya. Nah, sebelumnya saya ingin menegaskan bahwa di persaingan sempurna, supply itu sebenarnya merujuk pada marginal cost dari sebuah perusahaan. Seperti itu ya. Nah, di sini bisa dilihat bahwa perusahaan ini ceritanya beroperasi saat mendapatkan keuntungan. Kenapa? Karena bisa kita lihat harganya itu sebesar 5 dolar, sedangkan biaya rata-ratanya adalah 4,5. Nah, kan profit itu rumusnya adalah TR dikurang TC ya. Di mana TR itu P kali Ki dan TC total cost itu adalah average cost dikali quantity. Nah, ini kalau mau kita sederhanakan jadi P dikurang AC, dikalikan key. Seperti itu ya, teman-teman. Dan di sini kita bisa lihat bahwa harga lebih besar dari average cost. Sehingga profitnya itu positif ya. Dan ini daerah profitnya. Seperti itu. Nah, terkait dengan kerugian. Oke, ini jadi kondisi kalau perusahaan itu mengalami keuntungan ya. Sudah mungkin jelas ya, kalau untung dia pasti tetap beroperasi, itu clear lah ya. Tapi sekarang yang bicara tentang kerugian tadi ya, saya sudah sempat bilang ada kerugian level 1 dan kerugian level 2. Nah, jadi kerugian pertama itu adalah total revenue-nya lebih besar dari total variable cost. Dan kerugian yang kedua itu total revenue-nya di bawah total variable cost. Intuisinya apa sih? Nah, kan profit itu adalah TR dikurang TC. Di mana total cost itu adalah fixed cost ditambah variable cost kan. Nah, berarti sebenarnya profit itu adalah total... Ini jangka pendek ya, kita ngomongin dulu ya. Berarti TC-nya ini bisa kita ganti jadi FC tambah VC. Atau TR dikurang FC dikurang VC. Nah, nanti kan di jangka panjang itu sebenarnya tidak ada fixed cost kan. Nah, jadi sebenarnya diasumsikan bahwa fixed cost itu tidak ada ya di jangka panjang. Maka seolah-olah profit itu hanya total revenue kurang variable cost. Memang betul, ceritanya dia itu rugi. Tapi sebenarnya total revenue-nya lebih besar dari total variable cost. Nah, kalau seandainya tidak ada fixed cost, sebenarnya kondisi ini mencerminkan adanya keuntungan. Atau economic profit. Itulah sebabnya kenapa kerugian ini tidak separah dengan kerugian yang ini. Jadi bisa dibilang, oke dia memang rugi, tetapi sebenarnya kelebihan dari pendapatannya sudah berhasil nutupin fixed cost. Sekarang itu kerugiannya hanya masih belum meng-cover variable cost-nya saja. Itu penyebabnya. Tapi kalau yang di level 2 ini, total revenue di bawah total variable cost. Nah, kan misalnya profit itu hanya TR dikurang variable cost. Nah, ini itu sebenarnya even fixed cost-nya itu sudah tidak ada, tetap dia itu rugi. Karena total revenue-nya di bawah variable cost seperti itu ya. Nah, lalu sekarang kita mengenal ada istilah shutdown point ya. Tadi kita ada belajar bahwa perusahaan itu bakal shutdown kalau kerugian level 2 atau ketika TR, total revenue, itu di bawah total variable cost. Nah, kan total revenue itu adalah P kali Ki, sedangkan variable cost itu adalah AVC kali Ki ya. Nah, kalau ini dibagi Ki, ini jadinya P di bawah AVC. Nah, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa kalau P di bawah AVC itu dia tidak beroperasi sama sekali. Artinya dia baru beroperasi kalau P lebih besar dari AVC. Maka P sama dengan AVC itu menjadi shutdown point. Nah, makanya ketika harga barang itu sama dengan average variable cost, sebelumnya kan ceritanya harganya di atas average, harganya masih di bawah average variable cost. Nah, dia belum mau beroperasi, tapi ketika harganya pas dengan AVC, itu dia baru mulai beroperasi. Dan kita tahu tadi ya, marginal cost yang positif ini mencerminkan short run supply curve, seperti itu. Jadi, kalau teman-teman punya fungsi supply itu sebenarnya asal-usulnya dari fungsi biaya. Dan marginal cost-nya itu adalah short run supply curve-nya dari sebuah perusahaan. Nah, ini total supply dari perusahaan ya. Jadi, sudah belajar bahwa sebenarnya market supply itu adalah penjumlahan dari masing-masing firm supply, seperti itu ya. Dan ini adalah untuk rangkumannya ya, long run decisions. Ketika di jangka pendek, ketika total revenue lebih besar dari total cost, itu kan dia mengalami break even point ya. Nah, makanya dia tetap beroperasi. Ini sebenarnya harusnya lebih besar. Nah, tapi kalau rugi, kalau ruginya total revenue di bawah sama dengan total variable cost, di jangka pendek dia masih beroperasi. Tapi kalau total revenue di bawah total variable cost, dia akan memutuskan untuk shutdown. Nah, tapi di jangka panjang itu cuma ada dua kemungkinan ya. Dia lebih gampang ya, kalau profit atau loss. Atau negative profit. Kalau profit sudah jelas, dia bakal enter perusahaan baru, atau intinya akan mengalami ekspansi. Sedangkan kalau loss, itu sudah pasti firm itu akan exit dari industri. Seperti itu. Oke. Nah, tapi kalau di jangka pendek, rugi itu belum shut down. Dia nggak bisa exit ya. Karena sebenarnya intuisinya begini, teman-teman. Kalau di jangka pendek, dia belum punya informasi yang cukup untuk mengambil sebuah keputusan. Apakah sebaiknya dia itu keluar dari industri atau belum. Atau apakah dia, kalau untung, apakah dia ekspansi, itu juga belum bisa. Karena di jangka pendek itu informasi terbatas. Dia baru-baru islahnya, baru nyoba lah. Kalau di jangka panjang itu, dia informasi di jangka pendeknya udah sempurna. Makanya dia udah tahu, oh ini selama jangka pendek nih perusahaan ini rugi. Buat apa kita terusin di jangka panjang? Kan tujuan dari pasar itu adalah memaksimumkan profit. Jadi kalau dia udah tahu selama ini rugi, di jangka panjang dia akan exit. Tapi kalau untung, yaudah ekspansi. Tapi kalau di jangka pendek, untung beroperasi aja. Tapi kalau rugi, bisa beroperasi, bisa shut down. Nah shut down itu tadi kalau kerugiannya parah. Ketika kerugiannya itu belum bisa meng-cover fixed cost-nya sendiri. Jadi seperti itu. Sekian dari penjelasan saya. Nanti video selanjutnya kita akan langsung ke pembahasan soal. Terima kasih.